Peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Rusli Abdullah, menilai program pengungkapan sukarela atau yang sebelumnya disebut teks amnesti jelit 2 dapat meningkatkan investasi pada surat berharga negara. Pasalnya, melalui aturan tersebut, pemerintah memastikan bahwa harta yang dilaporkan secara sukarela di dalam wilayah Indonesia hanya akan dikenakan tarif 6%. Dengan ketentuan, harta tersebut diinvestasikan pada SBN atau Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Menurut Rusli, dengan suku bunga deposito yang rata-rata di bawah 5%, maka secara hukum ekonomi, peserta program pengungkapan sukarela akan lebih tertarik berinvestasi di SBN yang memiliki return lebih tinggi. Berharga Negara Berharga Negara Terima kasih dan SPN